Balik lagi bersama saya di sini di channel Asep Nenang yang selalu membagikan informasi berbagai macam cara-cara Oke sahabat youtube channel Asep Nenang, kali ini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan Saya akan membuat cibai Cibai merupakan makanan khas orang Sunda karena cibai mempunyai kepanjangan dari nama Acing Ambay Nah bahan-bahan untuk cibai sangat simpel sekali Ada bawang daun, sosis, garam, penyedap rasa masako, tepung tapioca, air putih Dan tentunya lumpia Cibai ini bisa menjadi ide bisnis buat kawan-kawan yang ingin berbisnis kecil-kecilan Karena sangat digandrungi oleh anak-anak sekolah Oke, pertama saya akan campurkan dengan penyedap rasa Kebetulan masako Kawan-kawan boleh juga gunakan roiko ya, sesuai kawan-kawan Dan tambahkan pula dengan garam Kita tuangkan air putih Kita aduk-aduk sampai Adonannya larut atau tepung tapioca-nya larut Ya, sampai encer Nah sudah kawan-kawan Tepung tapioca-nya sudah Encer seperti ini Kita bisa larutkan Kurang lebih Dengan takaran 2 gelas belimbing Atau Dengan gelas yang berukuran besar seperti ini ya Oke, kemudian kita langsung bisa memasaknya Nanti bahan-bahan seperti bawang daun, sosis Kawan-kawan bisa menggunakan sosis apa saja Kebetulan saya ini membeli sosis rasa ayam ya Sosis sonai Kawan-kawan boleh menggunakan sosis apapun Ini untuk menambah nanti isi dari cibainya Mari kita langsung memasak saja kawan-kawan Let's go Nah, cairan tepung tapioca-nya sudah saya masukkan ke dalam wajan Kita gunakan api sedang, kawan-kawan Kita gunakan api sedang Lalu kita bisa masukkan bawang daun Bersama sosisnya Kita masukkan saja Bersamaan Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk sampai Adonannya benar-benar Merata Nah, sudah seperti ini Nanti kita tunggu sampai matang Nanti bisa kita masukkan Isian dari cibainya ini ke dalam Lumpianya Nah, ini dia Nah, ini dia Isian dari cibainya sudah Matang Dan sekarang kita bisa langsung gulung ke lumpianya Oke, kita akan langsung Menggulung dengan lumpia Sekarang Saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan Cara membuat cibai Sampai dengan cara pelipatan Pembuatan cibai Nah, seperti ini Kita Ambil Isian cibainya Kita Lipat Pertama seperti ini Kawan-kawan Kita lipat Kemudian Sisi Kanan dan kirinya kita ambil Kita lipatkan ke tengah Kita lipatkan lagi Nah, seperti ini Sudah seperti ini Kawan-kawan Untuk mempererat Ujungnya Lumpianya ini Kita bisa gunakan Isian Cibainya Untuk Memerkatkan Lumpianya Kita langsung Lipat Nah Nah, kawan-kawan Seperti ini Cibai Yang saya Sudah buat Untuk besarnya Kawan-kawan Sesuaikan saja Jika memang Buat kawan-kawan Berbisnis Isianya Sesuaikan saja Besarnya Sesuaikan saja Sesuai kebutuhan Kawan-kawan Oke, saya akan Saya akan selesaikan Sampai selesai Dan nanti Saya akan Tunjukkan Cara Penggorengannya Nah, cibainya sudah Saya selesai Dibuat Dan sekarang Kita bisa langsung Menggorengnya Tunggu sampai Nanti Matang Kawan-kawan Dan jangan lupa Kita bolak-balik Supaya nanti Matangnya Merata Oke, kita Balik Kita balik Nah, kita balikan Oke, nah Sudah Kelihat Kecoklatan Nah, ini berarti Sudah matang Kawan Oke, berarti Yang sebelahnya lagi Tinggal menunggu Nah, ini sudah Matang Kawan-kawan Sudah terlihat Kecoklatan Berarti ini Menandakan Sudah matang Oke, kita langsung Bisa tiriskan Dan Siap Kita untuk Sajikan Cibainya sudah Jadi Seperti ini Cibai Kawan-kawan Ini bisa menjadi Cemilan keluarga Di kala Malam Ya Jadi kawan-kawan Bisa membuat Cibai ini Untuk Cemilan keluarga Kawan-kawan Boleh Menggunakan Tambahan Rasa Ya Youtube Kawan-kawan Boleh menggunakan Atombulan Atau Aida Untuk Menambah Rasa gurih Dan pedas Oke Saya akan Merasakan Cibai Buatan Channel Asep Nanam Di dalamnya Kawan-kawan Bisa dibilang Ngambai itu Karena terlihat Kawan-kawan Di dalamnya Nah Seperti ini Ngambai Karena ini Terbuat dari Tepung Tapioca Mantap Kawan-kawan Terima kasih Kawan-kawan sudah menyimak Apa yang sudah saya sampaikan Mengenai Cara membuat Semoga video saya ini Bermanfaat Buat kawan-kawan semua Berjumpa lagi nanti Di video-video selanjutnya Mohon maaf Kawan-kawan Terima kasih Terima kasih